Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reza Romandika Awli Saya dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamta Jurusannya yaitu Prodigisi Di sini saya akan menyampaikan Edukasi mengenai penanganan penyakit Infeksi saluran cernak atau diare pada anak Sebelum memulai acara Marilah pertama-tama kita berdoa Menurut kepercayaan Mas Maksim berdoa di mana-mana Doa selesai Sebelum saya memberi materi Di sini saya akan memberikan Leaflet Leaflet itu gunanya untuk Boleh dibawa pulang dan juga Bisa dibaca lagi dari Apa gimana sih Namanya proses pengulangan Pada diare tersebut Dan ini Leafletnya saya akan bagikan Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Jadi linknya nanti saya akan kirim di grup ya Ya Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi link pre-test ya Sudah Sudahlah kalau sudah Selanjutnya di sini saya akan memberikan Topik pembahasan mengenai diare Yang pertama itu ada definisi diare Jadi bagaimana kita mengerti Apa itu diare yang kedua itu Ada faktor penyebab diare Faktor apa aja sih Yang disebabkan oleh diare Yang ketiga itu ada gejala penyakit diare Nah gejala itu Maksudnya Apa aja sih yang ditimbulkan Dari gejala penyakit diare tersebut Kempat itu ada jenis-jenis diare Jadi kita mengetahui Ada macam-macam jenis diare Bermacam-macam Yang kelima itu Ada proses penularan diare Kita juga dapat mengetahui Bagaimana proses penularan diare itu terjadi Yang keenam ada pencegahan terdagingnya diare Nah kita juga Jadi kayak mengetahui juga Cara pencegahannya diare Yang ketujuh Ada pengobatan terhadap penyakit diare Apa sih itu diare Ada yang tau gak bapak dan ibu Aku tau Apa ya Buang-buang air besar Ya benar Itu pupinya Bahkan sampai 5 kali dalam sehari Ya benar Ya benar semua bapak dan ibu Tapi yang lebih jelasnya lagi Yang saya sampaikan Nah definisi diare Diare adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme Termasuk dari bakteri, virus, dan parasit lainnya Seperti jamur, cacing, dan protozoa Salah satu bakteri penyebab diare adalah Bakteri Esterichia coli enteropatogenetik atau FH Nah disini ada gambaran bakteri dari Esterichia coli enteropatogenetik atau FH Disini dia gramnya berbentuk negatif Terus dia juga berbentuk batang ya Selanjutnya Selanjutnya Saya akan menjelaskan Tentang Faktor penyebab dari diare Disini ada 4 faktor penyebab dari diare Yang pertama itu ada faktor gizi Yang kedua itu ada faktor makanan Dan yang ketiga itu ada faktor sosiekonomi Yang keempat itu ada faktor lingkungan Nah untuk penjelasannya itu Disini Nah dari faktor gizi itu Menujukan bahwa makin gizi buruk ternyata Makin banyaknya episode diare yang menjalani Kehubungan gizi dan diare di negara yang sedang berkembang Sering merupakan lingkaran tertutup yang sulit dipecahkan Status gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan Oleh konsumsi makanan, penyimpanan dan juga penggunaan makanan Yang kedua itu ada faktor makanan Nah faktor makanan itu disebabkan oleh dari kebersihan makanan Ditentukan dari kemampuan dalam menerapkan perilaku hidup bersih Dan juga hidup sehat atau PHBS Terhadap makanan dari proses persiapan Memasak hingga juga penerapkan higienis sanitasi pada makanan Selanjutnya itu ada faktor sosial ekonomi Sosial ekonomi disini juga mempunyai pengaruh langsung terhadap Faktor-faktor penyebab diare Kebanyakan anak-anak yang mudah menderita diare berasal dari pelaga besar Dengan daya beli yang rendah Kondisi rumah yang buruk juga dapat Berpengaruh dari sosial ekonomi Tidak mempunyai penyediaan air bersih dan juga Tidak memenuhinya persyaratan kesehatan Pengetahuan penyidikan orang tuannya dan juga rendahnya dan sikap Serta kebiasaan yang tidak menguntungan Yang keempat itu ada faktor lingkungan Nah disini faktor lingkungan itu sanitasi lingkungan yang buruk juga berpengaruh terhadap terjadinya diare Interaksi antar gen, penyakit, bantuan rumah dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan penyakit pada diperhatikan dalam penanggulangan diare Nah peranan faktor lingkungan tersebut juga terjadinya Misalnya dari air, terus makanan, lalat dan serangga lainnya Dan juga enterobakteri, parasit, usus, virus, jamur dan bersifat jadinya Telah secara pasif diperhatikan pada berbagai penyelidikan epidemiologis sebagai penyebab penyakit darah Itu menurut Suharyono pada tahun 2008 Selanjutnya disini ada gejala penyakit darah Yang pertama itu gejala sakit perut Yang kedua itu ada demam Dan yang ketiga itu badannya lesu dan lemas Yang keempat itu mual-mual dan juga mentah Nah yang kelima itu BBnya lebih dari 3 kali dalam 2 pancak dengan tinja yang mencair Selanjutnya disini ada jenis-jenis diare Nah jenis-jenis diare itu ada 2 macam Yang pertama itu diare kronis, eh diare akut Yang kedua itu ada diare kronis Nah diare akut ini adalah diare yang disebabkan oleh virus yang disebut rotovirus Yang ditandai dengan buang air besar, lembek atau syair Bahkan dapat berupa air saja Yang frekuensinya biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari Dan berlangsung kurang dari 14 hari Dan selanjutnya ada diare kronis Diare kronis adalah keluarnya tinja yang abnormal Dan sering berlangsung 4 hari atau lebih Yang dapat berupa air dalam jumlah besar Atau dysentery dapat mengurus secara merlahan atau juga cepat Yaitu akut Nah disini ada proses pengeluaran diare Nah ejen infeksius yang menyebabkan penyakit diare biasanya ditularkan melalui jarur fek loral Terutama karena yang pertama itu ada menelannya makanan yang terkontaminasi Jadi itu kalau misalkan makanannya itu ditaruh di tempat sembarangan Lalu ada, apa namanya, lawak Nah itu kan dia sudah terkontaminasi oleh bakteri kan Jadinya bisa menyebabkan diare juga Itu proses pengularannya Lalu ada kontak dengan tangan yang terkontaminasi Jadi misalkan kita lagi berjabat tangan nih Misalkan saya lagi berjabat tangan dengan si A Nah dia, iya benar, dia tidak Kan kita tidak tahu ya kalau dia sudah cicit tangan apa belum Nah jadi bisa kontaknya bisa menular itu Terjadinya pengularan proses diare Nah selanjutnya ini ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan Bertambahnya penularan kuman entero patogen perut Yang pertama itu ada tidaknya memadai penyediaan air busi Disini juga kalau misalkan air kotor itu juga bisa menyebabkan pengularan diare Nah yang kedua itu ada pembuangan pinja yang tidak higienis Maksudnya itu kayak maaf ya yang banyak itu kotor Jadi juga bisa mempengaruhi proses tertularnya diare Nah selanjutnya itu ada pencegahan terjadinya diare Nah disini nih khusus buat balita Ini pemberian aksi paling tidak sampai usia 2 tahun Jadi nih sangat harus diberi aksi nih Untuk bayi iya Untuk biar mencegahnya terjadinya diare juga Lalu yang kedua rajinya mencucangan Nah ini rajinya mencuci tangan ini bisa mencegahnya jadi diare Ini yang mencegah jadi diare Terus juga mencuci tangannya itu Kalau bisa ya sebelum makan Terus sudah makan juga Nah kalau kita juga pentakkan Abis sama teman atau saudara ya harus cuci tangan dengan air mengalir dan bersih juga Lalu yang ketiga itu ada memasak sampai mendidih Nah ini juga berpengaruh nih dari diare juga Nah kita tuh harus memasak juga sampai mateng Jangan yang tidak mateng-mateng Karena juga mempengaruhi proses tertular diare Yang keempat itu ada makanan dan minuman bersih Nah disini juga kita harus menjaga nih makanan dan minuman kita Biar gak tertular dari bakteri atau virus gitu Dari jenis juga makanan dan minumannya Yang kelima itu ada kebersihan kamar mandi dan jangan terjaga Nah kita juga harus nih merawat kamar mandi kita Biar bersih tidak adanya bakteri dan juga kotoran Selanjutnya itu ada pengobatan terhadap penyakut diare Nah pengobatan terhadap penyakut diare itu Bahaya diare terletak pada dehidrasi maka penanggulangannya Dengan cara mencubah timbulnya dehidrasi dan rehidrasi intensif Bila telah terjadinya dehidrasi Cairan rehidrasi oral yang dipakai oleh masyarakat adalah Air kelapa, air teh encer, siportel, air perasan buah dan larutan gula Larutan gula garam atau LGG Dan juga pemakaian cairan ini lebih dititik beratkan pada pencubahan timbulnya dehidrasi Sedangkan jika terjadinya dehidrasi sedang atau berat Sebaiknya diberi minuman oralid Nah oralid itu merupakan salah satu cairan pilihan untuk Untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi Oralid ini juga sudah dilengkapi dengan elektrolid Sehingga dapat menggantikan elektrolid yang ikut hilang bersama cairan Selanjutnya Nah disini nih ada makanan yang Yang dianjurkan pada saat diare dan juga tidak dianjurkan Nah yang pertama itu ada makanan untuk diare yang wajib dikonsumsi itu Yang pertama mengkonsumsi makanan yang bertuah Nah ini nih sangat Harus wajib banget nih Karena kan kita kalau diare itu kan mengeluarkan cairan yang banyak ya Jadi kita juga asupannya harus banyak mengandung air atau tuah-tuah Nah yang pertama itu ada perbanyak asupan cairan juga Ini wajib juga nih Ternyata Air itu juga wajiban kita juga tidak hanya terkena diare juga Kita juga sehari-harinya harus meminum air yang cukup juga Lalu makanan dan minuman yang perlu dihidari saat diare Nah disini ada makanan yang berminyak dan berengak Nah yang kedua itu ada sairan yang mengandung gas Nah sairan yang mengandung gas itu seperti brokoli Terus Labu juga bisa Nah iya yang kol juga Nah produk olahan susu itu juga Kita harus mencegahnya eh dihindari Kayak produk olahan susu yang mengandung yoghurt gitu-gitu ya Lalu ada alkohol dan pepein Juga kita seminggu dari nih Kan juga banyak sandungannya itu yang gak boleh kita minum Apalagi kan juga berbahaya gitu ya Buat yang penyakit asam lambung Nah yang terakhir itu ada makanan pedas nih Pasti sering kan dimakan Walaupun mau diare tetap aja makan Nah itu juga gak boleh karena berpengaruh juga malah bikin kita sakit perut gitu Nah selanjutnya itu Saya akan menampilkan video Bagaimana sih cara proses penularan diare Terus bakterinya juga bagaimana sih yang terjadi Apakah yang terjadi itu Dari faktor individu atau juga dari faktor alam lain Dan disini saya dapatkan video tersebut dari sumber Indonesia Indonesia pada tahun 2019 Nah ini untuk videonya Terus bakterinya Salah satu yang sangat terbaik Adalah E-coli E-coli atau Espresiapoli Merupakan skorpek bateri yang ditemukan dalam khusus dan kekurangan jalan manusia E-coli merupakan penipat dominan munculnya punya diari atau mutablen Hingga ganda kecanaan Jika diari dungur Maka nutrisi si anak akan terpakai untuk otot Sehingga pertumbuhan anak tersebut akan efektif Atau yang sering tersebut Dari sekalian Kasus diari ini pun sudah menjadi pernikahan khusus di Indonesia Kebiasaan BAPS di sungai akan dimana Menjadi penyebab utama Penyebaban bakteri e-coli Memang dari kerja yang mempunyak manusia Lalu bagaimana kursus bakteri e-coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia Semua berawal dari air terbuka menghasil e-coli Dari konsumsi sehari-hari Air yang diantir Biarnya akan dipensak segera dikonsumsi Jika air dimasak tidak sampai pada standar Maka bakteri e-coli akan terbakar Yang akhirnya Tanpa kita sadari Kita meminum air yang mengatakan bakteri e-coli Bacteri e-coli juga dapat masuk ke dalam tubuh Melalui kebiasaan tidak diisi tangan Bagaimanapun setelah dari toilet E-coli akan terus ada di tangan Dan mengontaminasi serah-serah tersebut Penyebaban bakteri e-coli ini Dapat diatasi dengan mengatakan kebiasaan D-A-B-S Stop D-A-B-S dan melalui cuci tangan Gambar Di sini ada dua gambar Ini caranya untuk membuat oralit Dan di sini yang pertama itu Pembuatan oralit yang sudah jadi Kalau ini yang tidak Maksudnya tidak jadi Jadi kita Bisa beli juga Mempraktikannya sendiri juga Bikin sendiri Jadi gini ya Bapak dan Ibu Cara pembuatan oralitnya Di sini saya mengikuti cara yang dipakai nomor 2 Yaitu dengan menyiapkan air sebanyak 200ml Ini saya akan memperagukan bagaimana sih cara pembuatan oralit Dan di sini saya mengikuti cara yang di nomor 2 ini Yang pertama itu siapkan air matang sebanyak 200cc Yang kedua itu lalu siapkan garam Garamnya itu sebanyak 1 per 4 sendok makan Lalu kita masukkan ke dalam 2 semperisi air Dan selanjutnya itu kita siapkan gula Gulanya itu sebanyak 1 sendok makan Nah setelah semuanya dimasukkan Lalu kita haduk atau dihombogenkan Hintah larut Nah setelah larut Atau udah homogen Lalu udah siap diminum nih Bapak dan Ibu Nah di sini ada sesi pertanyaan Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan Dari materi yang saya sampaikan tadi Tanya tuh Ya boleh Dengan Ibu siapa boleh perkenalkan Ibu Praktik Iya Ibu Praktik Begini Bu Anak saya kan terus-terusan BAB terus Keluar cairan Udah dikasih oralit Kok gak ada penting-pentingnya Itu gimana tindakan selanjutnya Oh kalau yang untuk kasus BAB yang tidak berhenti ya Udah dikasih oralit kok Tapi masih bisa BAB terus sih Nah untuk penanganan itu Yang lebih lanjutnya Segera ditangani ke rumah sakit yang terdekat Atau ke dokter Karena Untuk menghindari terjadinya Penyakit yang lebih Parah lagi Ya seperti Jare kronis tersebut Jadi Kita harus cepat-cepat Tangani Dan karena kan juga jare Bisa menyebabkan Dehidrasi gitu ya Takutnya Semakin Anaknya itu gak cepat ditangani Kekurangan dehidrasi Dan akan mengakibatkan Penyakit 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 yang ditimbulkan Baru lagi Jadi harus ditangani Ke rumah sakit yang terdekat Mulia ibu Apakah sudah terjawab Iya Terima kasih ibu Iya sama-sama Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi Saya mau nanya Iya Dengan ibu siapa Boleh perkenalkan dulu Saya dengan Kasa Putri bisa ditanggil mbak aja Iya Kasa Putri Mau nanya coba deh Bisa jelasin nanti gak Cara proses terjadinya diare itu Gimana Untuk Biasanya kalau anak sama dewasa Sama aja kan ya Iya sama aja Nah disini saya akan Menjelaskan Bagaimana sih proses terjadinya diare Gitu ya pertanyaannya Nah Jadi Itu tuh prosesnya itu Kan tadi kan mbak ada nama bakterinya itu kan Bakteria coli atau FH Nah Itu tuh bakterinya bisa terjadi Karena adanya kontak Dengan Misalkan Nih saya Sedang bersaliman nih dengan si A Nah Dia itu belum cuci tangan Nah Disitu akan menimbulkan Dimana Terjadinya proses penularan bakteri Dari Yang disebut tadi Bakteri ecoli atau FH Dan juga bisa dari kontak makanan Nah Misalkan Ada makanan nih Nah Habis itu Lupa ditutupin kan Atau Dibiatkan saja di meja Nah Itu juga Salah satu menjadi faktornya Terjadinya Muncul penyebab bakteri ecoli Nah Disitulah proses penularan diare Apakah sudah jelas Enggak sakuti atau Bu sakuti Mau nanya lagi Kan Biasanya kalau anak Belum tahu ya Biasanya kan Kalau anak kecil kan Biasanya kan Kalau makan Yang ngambil aja gitu Jadi peran orang tua harus Perkit banget gitu ya Iya Penting ya Jadi kita juga harus Mengawasi dan juga Mengasih tahu Misalkan kayak Anaknya itu tuh Kayak lengang gitu ya Misalkan kayak Ada makanan tuh Terus juga belum si tangan Langsung diambil Nah itu orang tuanya itu harus mengasih tahu kalau itu tuh nggak boleh, harus ngasih tahu kayak apa, kita harus cuci tangan dulu, harus bagaimana sih cara menghindari terjadinya bakteri tersebut, gitu. Jadi untuk cara, caranya kita mengasih tahu untuk anak-anak tersebut, intinya itu bagaimana sih kita cara mengedukasi kepada anak-anak itu biar kita tuh tahu juga anak-anak tersebut, paham juga cara pencegahan diare-nya, dan supaya menghindari terjadinya proses adanya penyakit diare tersebut, apakah sudah paham? Ya paham, ya paham, ya paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kan aku pernah di Sentry tuh ya, terus kayak BAB-nya itu kayak ada darahnya gitu, kalau misalkan dengan pemberian oralit saja cukup kok, atau mungkin ada pemberian obat lainnya? Nah sebenarnya kalau misalkan udah diberi oralit nggak cukup gitu ya, atau juga obat dari warung-warung atau merek lain juga belum bisa diatasi, nah cara selanjutnya itu ya seperti jawaban yang tadi pertama saya di Ibu Wimit ini, Jadi kita pertama itu ditangani oleh dokter dulu nih, atau ke rumah sakit yang terdekat, atau puskesmas juga, jadi agar menghindari penyakit yang tambah sulit lagi, kayak misalkan, kan dia juga penyakit diare itu menimbulkan dehidrasi yang berlebih ya, Nah harus segera ditangani gitu ke rumah sakit, atau juga puskesmas yang terdekat, agar tidak menimbulkan penyakit yang lebih dalam, dan juga kalau misalkan tidak ditangani cepat itu, kan penyakit diare itu kan bisa mengurangi dehidrasi yang ada di tubuh ya, Terus juga bisa menimbulkan jala, apa sih namanya, batu-batu om peduk, atau juga gagal ginjar, karena gagal ginjar itu juga berpengaruh sama kekurangan dari dehidrasi tersebut, apakah sudah jelas? Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Ya, sudah jelas semua ya Pak Hak Nah selanjutnya, di sini saya gantian nanya nih, Bapak dan Ibu, di sini ada yang tahu nggak pengertian apa sih itu diare yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang tahu nggak? Ya, untuk Bapak siapa ini? Bapak Sajiko kalau setahu saya orang-orang diare itu kan buang-buang air besar yang berkepanjangan itu namanya diare kalau sepok-pokoknya saya begitu kira-kira ya benar, boleh ada yang mau nambahin lagi enggak? mengeluarkan cairan terus-terus ya benar ya semua Bapak dan Ibu benar ya nah sekarang saya nanya lagi nih bagaimana sih penyebab terjadinya diare? ada yang tahu enggak Bapak dan Ibu? tidak mau yang cuci tangan dengan bersih iya benar ada yang mau nambah? ada yang mau nambah? maka akan serang ditutup-tutup perabat iya bisa iya semuanya benar ya Bapak dan Ibu lalu selanjutnya saya juga mau memberi pertanyaan lagi nih bagaimana sih proses terjadi penularan diare tersebut? dari kontak apa aja sih? berjabat tangan iya bisa terus dari penularan alat iya bisa dari segi makanannya iya semuanya benar terus-tertutup rapat iya makanan yang belum batang nah saya mau tanya nih sekarang diare itu bisa enggak sih tertular dari semua umur ataukah hanya balita saja? semua umur semua umur bisa nah semua jawabannya benar kalau ada anak kecil nih punya apa terinfeksi penyakit diare nah itu penanganannya caranya gimana sih? ada yang tahu enggak Bapak dan Ibu? kita bikin oralit itu kalau terus-terusan enggak sembuh ya Bapak ke puskesmas ya benar nah jadi gitu ya untuk penanganannya bila tidak sembuh-sembuh nih pakai oralit terus udah juga pakai dari obat warung atau juga obat yang bermerek lainnya enggak sembuh nah itu langsung dibawa aja ke rumah sakit yang terdekat atau juga ke puskesmas yang terdekat nah itu untuk cara penanggulangan terjadinya diare bila tidak bila tidak dikasih apa bila tidak sembuh dengan pemakaian cara oralit langsung ditangani oleh dokter nah itu ya Ibu-Ibu dan Bapak nah disini ada link post test nih gunanya itu gimana sih Bapak dan Ibu menangkap dari apa pemberian edukasi yang saya terima apa saja sih yang didapatkan dari apa informasi diare yang saya jelaskan tadi dan ini untuk link pengisiannya ya saya sudah share di link grupnya silahkan untuk mengisinya dikasih waktu 5 menit ya lanjutnya disini saya ingin tanya apakah Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi link post testnya sudah Alhamdulillah kalau sudah baik saya disini sudah akhir acara saya tutupkan saja terima kasih Bapak dan Ibu sudah menjadi mendengar edukasi saya apabila ada salah salah kata mohon dimahasakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya